begitu dipanggil serp penonton ramai sekali kaget dong tiba-tiba kaget itu gatau musik belum main gugup kita gatau mau ngapain itu tiba-tiba yang mengalir guys, mengalir tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk linti, hujannya hahahaha b**** Halo Bang Judika Halo Gimana kabarnya Baik-baik Sampai masuk Bang Aku mau bongkar 31 rahasia Judika Udah siap belum 31 rahasiaku Iya Bang Nanti aku bongkar buat kabar Let's go Sini Silahkan Bang Judika Lagi sibuk project apa nih sekarang Sekarang baru keluarin Rilis album baru Yang teruslah berharap Terus mau keluarin single juga Sama seseorang yang Disabilitas Terus aku juga mau Launching artis-artis baru Di DAD Entertainment Punya aku sendiri Sebelum nyanyi Abang ada ritual khusus gak? Biasanya aku lagi mikirin Manggungnya gimana Jadi aku biasanya lebih sendiri Muter-muter Terus bolak-balik toilet Berapa kali nanti Terus minum kopi Biasanya Terus berdoa Adalah gue request-an orang Yang awalnya Abang gak tau Tuh lagu apaan Tapi Setelah abang nyanyiin Abang jadi suka sama lagu itu Kau boleh tau Lagunya apa? Aku dia kan banyak Nyanyi di wedding Jadi banyak request yang kadang-kadang Ini ceritanya Cerita tentang pengantin Yang aku sendiri gak pernah tau Jadi lagunya Almarhum Glenn Bradley Diminta untuk pernikahan di Padang Judulnya You Are My Everything Dan Baru kemarin aku nyanyiin Pertama kali Abis itu aku suka banget lagunya Jadi sekarang aku masukin Di playlist aku Di antara semua lagu abang Yang mana Yang paling banget berkesan Dan sampai sekarang Masih jadi lagu nomor satu Di hati abang Mama Papa Larang Tahun-tahun di Larang Berjuang Akhirnya Lagu ini juga bisa jadi berkat Bisa membawa rejeki juga Sama aku Dan juga akhirnya Dapet terstu gitu Jadi lagu ini Sangat-sangat spesial Kalau ada kesempatan Buat ngulang waktu Bang Bang tetap pengen jadi musisi Atau mau yang lain Andai aku bisa memulang waktu Aku tak ingin menganam Itu laguku Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja Sebenarnya aku bukan tipe orang yang suka Menyesali Atau memikirkan Kalau dulu gue begini Kalau begini Karena Aku tahu semua dalam hidup ini tuh Semua karena Tuhan Aku tuh agak ke distract dikit nih Sama tadi di luar Aku lihat banyak motor-motor ya Abang Suka banget sama motor Selain suka sama istriku Aku suka sama motor Pasarnya Iya laki-laki ya Karena aku suka nge-trail Jadi lagi suka-sukanya Gila-gilanya sama motor-trail Kalau mobil Mobil aku suka Tapi gak sesuka motor ya Gak tahu nanti ke depannya Karena aku ini orangnya spontanitas Jadi kadang-kadang Kalau ngeliat sesuatu yang baru Tiba-tiba bisa suka Ada luka kebanggaan gak Bang? Pasti pernah luka dong Main motor? Yes Luka karena trail jatuh Mungkin kalau luka Biasa ya Yang paling parah juga Udah pernah aku alami Jadi aku waktu Naik motor pertama itu biasa Yang kedua aku pakai Dua tak KX100 Nah itu Waktu turunan kan itu Ternyata lebih Lebih bahaya daripada Tanjakan Aku pikir gampang Karena dua tak Kenceng terus Jadi nyosor aja kebawah Terus ada Ubahan Aku jatuh sana Kepalaku Karena kita pakai helm Pakai semua protektor Jadi masih aman Makanya lagi Bang Kalau boleh tahu nih Makanan favorit yang dimasak istri Kebetulan istri Kalau liatnya kesana Kelihatan istri lagi makan disana Oh yang dimasak Yes Digoreng Kalau Bang sendiri Pernah masak buat keluarga enggak? Mak aku pernah masak buat keluarga enggak? Apa? Udah dijawab Jadi aku memang bisanya itu doang Nasi goreng Sama ngegoreng Masak nasi Masak air Masak air Kalau makanan Medan Apa Bang? Yang di Jakarta enggak ada Dan Abang harus balik ke Medan Buat dapetin makanan itu Yang khasnya itu yang susah dicari Maksudnya masakan orang-orang Di kampung itu Di Sumatera itu Yang taste-nya itu Yang masih Kita rindukan gitu Kadang-kadang belum dapet disini Dulu waktu awal karir Abang Pernah demam panggung enggak? Awal karir sampai sekarang juga Masih demam panggung Masih? Iya Yakin Kenapa tuh? Masih demam panggung Cuman sekarang Lebih Lebih bisa mengelola lah Kita arahkan menjadi positif Kalau banyak orang demam panggung Biasanya jadi rusak semua Penampilan lah Lupa lirik Lupa ini Kalau aku Kadang dibikin jadi Joe Kadang kalau lupa lirik Kasih ke penonton Itu sebenarnya demam-demam panggung Yang akhirnya kita bisa kelola Penyanyi lupa lirik guys Banyak Banyak penyanyi lupa lirik Nah Waktu Lagi demam panggung Bang Bagi dong tips and tricks Cara ngatasinnya versi judi kah Aku tanyakan dulu semuanya Jadi aku harus tahu dulu Penontonnya siapa Acaranya seperti apa Di acara gathering kah Acara resmi Jadi dari sana aku bisa Memilih lagu-lagu yang akan Aku bawakan Aku gak pengen bawain Lagu putus cinta Tapi acaranya Acara pernikahan Terus aku anggap ya Salah satu triknya Aku anggap semua yang hadir itu Fansnya aku Temen-temen Wow Jadi kita akhirnya bisa Gak takut gitu Karena kalau kita anggap Mereka gak kenal Terus matanya Gimana Itu kadang-kadang bikin nervous Pernah nyanyi gak? Gak dibayar Sering lah Sering nyanyi Apalagi acara-acara gereja Dulu sering banget Nyanyi gak dibayar Tapi yang aku inget itu Bukan tidak dibayar Aku pas SMA Pernah punya grup Namanya Penta Boys Diundang di satu Pernikahan bersama Antero Boys Yang bayarannya 25 ribu dikasih 50 ribunya belum Hal terkonyol apa Yang pernah diatas panggung? Saya gak konyol di panggung Bukan pelawak Bukan pelawak Gak konyol Kalau momen memalukan deh Momen memalukan Waktu kecil lah Waktu kecil aku pernah Kencing di panggung guys Karena nervous Tadi kan nanya Nervous gimana ngilanginnya Dulu belum bisa Begitu dipanggil Serp penonton ramai sekali Kaget dong Tiba-tiba kaget Itu gak tau musik belum main Gugup kita gak tau mau ngapain Itu tiba-tiba yang mengalir guys Mengalir Rumor has it Pernah nyanyi Sambil gendong anak Anaknya yang mana tuh? Oh itu dulu Cleo Di pinggir panggung aku nyanyi Dia liat-liat terus Mukanya ngelatin dia Ini aku ambil aja Diambil Aku ambil Aku nyanyi Terus aku suruh dia Ikut untuk merasakan Gimana menghadapi orang banyak Dia masih malu banget Jadi Dia masih hadap belakang Dia gak mau liat penonton Masih mau di gendong Pertanyaan trending question Karena jatuh Abang Judika nih Padat banget Kok bisa Staminanya tetap fit dan sehat kayak gini Aku minum Aduh stamina ya Kalau stamina nih Ini jujur ya Semua tuh harus dimulai dari Dari kecil guys Menurut aku Aku memang sedikit berbeda Dari temen-temen mungkin yang Yang juga lahir di Jakarta ya Karena dari kecil aku Itu mungkin bahagia sekali Banyak melakukan aktivitas Outdoor Aktivitasnya tuh fisik Gak kayak sekarang Semuanya gadget Jadi ternyata Setelah dewasa Itu sangat berpengaruh Ke kehidupanku Dan aku tuh suka banget Main bola Makanan Yang dulu di beras tagi Semuanya itu Kita bisa petik Dari ladang kita Dari samping rumah Udah ada Jadi Tidak ada Pestisida Itu yang membuat Mungkin stamina aku Sampai sekarang Aku bersyukur Jituan tuh bisa Bisa kuat Nah Sudah terjawabkan Pertanyaan viralnya Sekarang Lagi manggung Biasanya kan sibuk tuh Kalau gak lagi manggung Pernah disuruh Apa yang paling ekstrim Sama istri Di rumah Dijitin Itu gak ekstrim Dijit ekstrim Mak Apa yang ekstrim Yang kamu suruh aku Kalau lagi gak di rumah Kalau aku lagi di rumah Gak kerja Apa hal ekstrim Yang pernah kamu minta Kulakukan Misalnya Fih Atap bocor Gitu Makan Waduh Dia gak bocor Itu gak usah disuruh Maksudnya itu gak ekstrim Itu kalau bocor Bapak-bapak langsung turun tangan Kan biasanya suka ada yang Ah Panggil tukang aja deh Gitu Gak gue nih rumah Di teras Goyang cat Pas pandemi Semua sudah kulakukan Untuk rumah ini Untuk menambah Aktivitasku Oke jadi udah ketahuan kan Side gapnya Bang Judika Apa Yang nguras kolam Katanya Aku mah lupa apa yang kulakuin Karena aku seneng-seneng aja Emang itu ekstrim ya Nguras kolam Cara mengatasi rasa kangan Kalau lagi Jauh sama keluarga Nah udah pasti ya Karena ada teknologi Pasti video call Terus juga Kalau aku tidur tuh Lekat-lekat kangan mereka kan Biasanya tidur sama mereka Aku play musiknya Musik tidurnya mereka Jadi Lelebay baby bobo Ya aku udah gede gini Bobonya pake musiknya mereka Bagaimana Kalau aku tidak baik-baik aja Kan terinspirasi Sama film korea drama Pernah berimajinasi gak Jadi pemeran utamanya Terus istri Jadi pemeran utama wanitanya Oh gak mau Ribet urusan cintanya Iya Udah negaranya beda Korut sama ini Banyak sekali intriknya Banyak yang gak suka Banyak yang gangguin Aduh Urusan drama Percintaan kita aja Udah drama Rutinitas keluarga Yang harus dilakukan setiap hari Atau setiap bulan Wajib Ya jalan aja Sama keluarga Buat gue Family time tuh Harus prioritas ya Hal apa yang Paling-paling-paling Bang Judika Pengen lakuin Sama anak-anak Dan masih tertunda Pergi ke Luar negeri Karena dari dulu Aku pengen bawa Anak-anak tuh Ke kota Ke kota-kota yang aku suka Salah satunya tuh Kayak mau ke Paris Swiss Ke Brazil Aku pengen Bawa mereka Tapi karena Masih pandemi Ya Kesehatan yang utama Keluarga Bang Judika Jauh dari gosip Kok bisa? Jauhin gosipnya Tipsnya apa nih? Tipsnya sebenernya ya Tidak juga memancing Orang-orang untuk Menggosip kita Artinya kalau aku kan Hidupnya tuh Apa adanya aja Aku tidak Tidak membuat Instagram atau apa tuh Jadi sesuatu yang baik-baik Bagus-bagusnya aja Aku tampilin apa adanya Ya di rumah kita begini Rumahnya bentuknya begini Aktifitasnya kayak gini Begitu yang ada di itu Begitulah aku Kesehariannya Oke Bang Kita main Kuis cepat ya Bang Jawab dengan cepat Kalau makan bubur Bang Judika Aduk atau enggak? Aduk! Tim aduk aku Tim aduk Lebih pilih gunung atau pantai? Pantai Kalau buka kemeja Buka kancing semua Atau main angkat aja langsung? Buka kancing semua Ada kebiasaan khusus enggak Kalau sebelum tidur Sebelum menghadapi area esok? Sebelum aku pasti Aku denger-denger langsung Hal apa yang paling dibenci? Ketidakadilan Paling geli Atau jijik Sama hewan apa? Tikus kecowak uler Kenakalan apa yang dilakukan Waktu kecil Sampai orang tua Abang geleng-geleng Main bola Kaki sampai berdarah Kaca masuk ke kaki Paku masuk ke kaki Hal apa yang pengen dilakuin Sama Bang Judika Dalam kemarin-kemarin ini Tapi belum kesampaian Pribadi Punya Artis yang banyak Yang bisa jadi Generasi Musik yang bagus Untuk Indonesia Penyesalan terbesar Dalam hidup? Aku enggak pernah nyesel Slow aja ya Bang ya Kalau bicara soal Tentang hidup seorang Judika Pasti Lika-likunya banyak ya Bang ya Gimana sih? Supaya tetap semangat Aku ngerasa semua hidup ini Adalah anugerah Yang harus dijalani Dengan semua tantangannya Susah senang itu adalah bagian hidup Dan Buat aku Generasi pemenang Pemenang pun orang yang Harus berusaha dan bekerja Untuk menjalannya Dan yang paling penting Hidup ini harus selalu Disukuri Dan harus selalu bisa Bahagia dengan apapun Suka-dukanya dalam hidup Mimpi Apa yang Abang inginkan Untuk semua orang? Mimpi Orang semua bisa bahagia Orang semua bisa hidup Sejahtera Saling mengasihi Saling menyayangi Saling menghargai Dan hidup ini Jadi damai dan Tenang Pertanyaan terakhir Buat Bang Judika Sebelum penutupan Satu kata buat Judika Olik Judika Olik Terbaik Hebat Thank you so much Bang Buat waktunya Makasih ya Bang Kami bagi rahasianya Penonton pasti bakal suka ini Sampai jumpa Bang Sampai jumpa Bang Bye guys Kita terlalu seru gak ya Gimana tadi Gimana kita seru kan Seru kan Jangan lupa Tonton lulus Biar kita semangat Buat karya-karya lagi Jangan sampai Ketinggalan bawahnya Jangan lupa Teman-teman share Comment Like Dan juga subscribe Channel kita sekarang juga Jangan lupa Pencet Pencet Tanda loncengnya Itu gratis Gak payah Like Love Love Oke Subscribe